Apa jadinya kalau ada seorang anak nikah dengan ibu kandungnya sendiri? Dan hal gila ini ternyata dilakukan oleh seorang Raja Zolim yang bernama Namrud. Bagaimanakah kisahnya? Dan bagaimanakah kematian Raja Zolim ini? Untuk itu di video kali ini kita akan membahas tentang ketika Raja Namrud menikahi ibu kandungnya sendiri. Namrud atau dengan nama lain yaitu Nimrod adalah seorang Raja Zolim yang kisahnya ada di kitab suci agama-agama Samawi. Ia adalah keturunan kelima dari Nabi Nuh AS. Nasabnya adalah Namrud bin Kanaan bin Kush bin Ham bin Nuh AS. Tapi ada juga riwayat lain yang mengatakan kalau Namrud bukan anak Kanaan tapi anak dari Kush. Dan Namrud inilah orang yang pertama yang mendeklarasikan dirinya sebagai Raja atas seluruh dunia. Bahkan dia juga waktu itu memaksa orang-orang untuk menyembahnya sebagai Tuhan. Hal itu pun mendapat tentangan dari seorang Nabi yang hidup sezaman dengannya, yaitu Nabi Ibrahim AS. Tapi di video kali ini kita hanya akan berfokus mengisahkan Namrud dan ibunya Semiramis. Perilaku yang menyimpang sudah ada sejak zaman dahulu. Seperti menyukai saudara sekandungnya sendiri. Kemudian dinikahilah orang yang padahal mahrumnya tersebut. Ini persis seperti binatang. Dan hal tersebut ternyata terjadi pada Raja Namrud. Sejarah mencatatnya, Namrud menikah dengan ibu kandungnya sendiri yang bernama Semiramis. Namrud adalah seorang raja yang terkenal yang hidup sekitar tahun 2275 sampai 1942 sebelum masehi. Dia menjadi raja di sebuah daerah yang dinamakan dengan Babylonia. Dengan peradabannya yang terkenal bernama Mesopotamia kuno. Dan negara bekas pemerintahannya sekarang menjadi negara Irak. Ayah Namrud adalah Kush, yaitu cucu dari Nabi Nuh alaih salam. Sedangkan ibunya adalah Semiramis atau dengan nama lain Samiram. Ibunya pada usia remaja telah menikah dengan ayahnya. Konon sehari setelah berhubungan intim dengan Semiramis, ayahnya ditakdirkan meninggal dunia. Oleh karena itu, saat Namrud lahir, dia tidak memiliki ayah. Ibunya terkenal sebagai wanita yang cantik dan bijaksana. Maka setelah Namrud lahir, konon ibunya tidak pernah disentuh oleh manusia dan Namrud dianggap sebagai anak yang suci. Dan inilah yang menambah keyakinan Namrud bahwa dia adalah anak Tuhan. Kemudian Namrud ini teman-teman, adalah orang yang paling pintar dan paling cerdas di zaman itu. Dia dianugerahi kepintaran dalam hal desain, matematika, dan ilmu perbintangan. Dialah orang yang saat itu menemukan seksa gesimal yang membagi lingkaran menjadi 360 derajat. Kemudian dia juga lah yang menemukan kalau 1 derajat kepada 60 menit dan 1 menit dalam 60 detik. Selain itu, Namrud menetapkan bahwa satu hari terbagi dalam 24 jam. Menurut Namrud, hari bermula pada waktu tengah malam, dan bukannya pada waktu matahari terbenam seperti yang dipercayai oleh kaum sebelumnya. Di samping itu juga, Namrud juga mahir mendesain struktur bangunan besar seperti jembatan, kuil, bangunan bertingkat, dan bendungan. Bukti bangunan yang telah dibangun Namrud salah satunya adalah pembinaan sistem saluran irigasi di lembah Tigris dan Euprates. Namrud juga orang yang pertama yang menggunakan batu bata dari tanah liat yang dibakar. Dan Namrud juga terkenal sebagai arsitek dari Menara Babil, yaitu Menara Pencakar Langit pertama di dunia. Nah, karena kemampuan yang luar biasanya itu, dia menjadi sombong dan tak kabur. Sayangnya, dengan segala penemuan yang menakjubkan itu, dia malah menggunakannya untuk menyesatkan rakyatnya. Antara lain, Namrud menggunakan ilmu falak atau ilmu tentang benda-benda langit untuk menciptakan berbagai sistem meramal nasib, seperti horoskop dan meramal nasib palmistri. Tujuannya adalah bahwa manusia tidak perlu Tuhan, karena manusia mampu memprediksi dan mengubah nasibnya sendiri. Selain itu, Namrud juga membangun banyak bangunan megah dan berhala yang indah, agar manusia kagum akan ciptaannya sendiri. Konon katanya, Menara Babel yang dibangun Namrud digunakan untuk para pendeta-pendeta memuji dan menyembah Namrud. Dan kenapa menara itu dibangun sangat tinggi? Karena untuk bisa mencapai kayangan. Ini juga persis seperti apa yang dilakukan Fir'aun. Fir'aun membangun piramida yang sangat tinggi, karena dia ingin melihat Tuhannya Nabi Musa dari atas sana. Dan mungkin Fir'aun juga terinspirasi dari Namrud. Menurut buku Sejarah para Nabi dan Raja, yang ditulis oleh Imam At-Tobari pada abad ke-9 Masehi, menara kebanggaan Namrud itu telah dihancurkan oleh Allah SWT. Dan dikisahkan, sebelum Namrud dilahirkan, saat itu hanya ada satu bahasa yang dipakai di sana, yaitu bahasa Suriani. Tapi, Namrud memecahnya ke-72 bahasa yang berbeda. Akibatnya, mereka tidak dapat berkomunikasi satu sama yang lain. Dan mereka juga tidak bisa membangun kembali menara tersebut. Namrud juga sangat menyukai ilmu sihir yang dia gunakan untuk mempengaruhi rakyatnya. Dan konon katanya, Namrud mempelajari ilmu sihir melalui dua malekat Harut dan Marut yang pernah disebutkan dalam Al-Quran. Selain itu juga, Namrud memulai era yang baru di mana manusia memandang rendah pada Tuhan. Yang padahal, dari masa sebelumnya sampai ke Nabi Nuh, orang-orang mengagungkan Allah SWT sebagai satu-satunya Tuhan di alam semesta. Rakyatnya saat itu tidak diperbolehkan melakukan kebaikan untuk Tuhan. Karena baginya, Tuhan yang goib adalah lemah. Oleh karena itu, orang-orang yang ada di bawah Namrud bisa mengikuti apa saja yang hawa nafsunya mau, seperti berpesta, seks bebas, arak, dan segala kemungkaran yang lain. Karena itulah, Namrud diberi gelar Dewa Anggur. Karena dia mabuk dengan keduniaannya. Dia juga mengklaim dirinya Tuhan. Karena sebagai seorang manusia, dia merasa lebih tahu tentang kelemahan manusia lain dibanding Tuhan yang jauh terpisah dari makhluknya sendiri. Selama hidupnya, Namrud banyak membangun kota-kota megah seperti Babel, Erek, Akad, Ashur, dan Niniwe. Peninggalannya bisa dilihat di Mosul Baghdad saat ini. Dan ada sebuah gunung yang bernama Gunung Namrud atau Gunung Nemrud yang terletak di Adiaman, Turki. Disebutkan dalam sejarah bahwasannya, Semiramis menikahi Kus, cucu dari Nabi Nuh AS. Saat itu, Semiramis masih belia dan wajahnya sangat cantik dan pintar. Bahkan tak ada satupun di negeri itu yang lebih cantik daripada Semiramis ini. Tak lama setelah menikah, Kus wafat dan Namrud lahir tanpa kehadiran seorang ayah. Tapi menurut pengakuan Semiramis, dia melahirkan Namrud tanpa ayah dan menganggap dirinya suci tanpa pernah disentuh pria. Sehingga menganggap Namrud adalah anak yang suci yang lahir dari seorang perawan. Setelah Namrud menginjak usia dewasa, Semiramis sering cemburu ketika gadis-gadis mendekati anaknya itu. Karena dia tidak mau Namrud dimiliki oleh wanita lain, dia pun menikah dengan anak kandungnya sendiri. Namrud yang suci dan dianggap sebagai Tuhan itu kemudian disalib dan ditempatkan dalam sebuah gua bersama domba. Tiga hari kemudian, batu yang menutup mulut gua itu terguling dan terlihat pintu masuk ke dalam gua terbuka. Dikatakan bahwa, ketika itu jasad Namrud telah menghilang. Tak ada apapun di dalam gua tersebut. Setelah kematian Namrud, saat itu mereka menganggap Namrud sebagai dewa. Mereka menamainya dengan Osiris, Isis, dan Horus. Jadi artinya, mereka memiliki tiga dewa atau tiga Tuhan yang mereka sembah. Sebagai bentuk dewa yang dipuja oleh orang-orang setelahnya, orang-orang Babylonia kemudian mengadakan upacara musim semi untuk memperingati kematian dan kebangkitan Namrud. Setelah tiga hari kematian Namrud, mereka menawarkan roti bertuliskan lambang salib surya. Semiramis, ibunya sekaligus istrinya, menyebarkan ajaran bahwa roh Namrud tetap akan hidup selamanya. Untuk memperingatinya, sebuah pohon evergreen atau cemara ditafsirkan sebagai bukti kehidupan baru bagi Namrud. Kemudian untuk mengenang hari kelahirannya, Namrud akan hadir di pohon cemara itu dan meninggalkan bingkisan yang digantungkan di ranting-rantingnya. Para penganut agama pagan kuno menamai pohon itu sebagai Mistletoy. Pohon cemara adalah lambang kesuburan penting untuk upacara. Peradaban kuno percaya bahwa dengan mendekorasi rumah dan kuil dengan tanaman hijau seperti Holly, Evie, dan Mistletoy dapat membantu membawa cahaya matahari yang berkurang di akhir tahun. Tanaman Mistletoy adalah tanaman yang paling sakral untuk orang-orang pengikut druid. Druid ini adalah anggota kelas pendeta berpangkat tinggi dalam budaya Celtic kuno. Lalu, kebiasaan berciuman di bawah Mistletoy berasal dari gagasan kuno bahwa Mistletoy adalah alat kelamin kayu oak. Jadi, diakini bahwa pelukan di bawah buah yang berkilauan pasti menjamin pembuahan atau kehamilan dari pasangannya. Selama berabad-abad, tradisi ini digunakan untuk merayakan pertengahan Saturnalia. Ajaran agama Babylonia yang diajarkan Namrud dan Semiramis terdiri dari tiga elemen yaitu api, ular, dan matahari. Para pengikutnya diharuskan fokus ke matahari. Karena matahari merupakan bagian penting dan sebagian besar dari mereka menyembah matahari dengan harapan mendapatkan cahaya yang berujung pada kesejahteraan. Hmm, jika mendengar kisah agama Babil dari Namrud ini, mungkin sebagian dari kita akan teringat dengan ajaran agama Kristen. Karena hampir sebagian ajaran atau cara-caranya mirip, hanya saja berbeda nama dan tokoh-tokoh yang ada di dalamnya. Suatu hari, Namrud pernah melakukan eksperimen bodoh, yaitu dia mau mencoba membunuh Tuhan supaya dia menjadi satu-satunya Tuhan yang berkuasa di alam semesta. Dia pun melepaskan anak panahnya ke langit, kemudian anak panah itu pun jatuh yang ujung anak panahnya terdapat lumuran darah. Saat itulah, dia merasa berhasil membunuh Tuhan. Kalau kita mendengar kisah ini, kisahnya hampir sama dengan Ya'juj dan Ma'juj di akhir zaman yang mencoba membunuh Allah SWT dengan melepaskan anak-anak panah mereka ke langit. Ya mungkin saja Ya'juj dan Ma'juj ini terinspirasi dari Namrud. Padahal untuk kita yang berakal itu adalah suatu tindak kebodohan. Dan mungkin saja Namrud tahu kalau tindakan yang ia lakukan adalah kebodohan. Namrud hanya berusaha meyakinkan orang-orang bahwa di atas sana sudah tidak ada lagi Tuhan yang harus mereka sembah. Tapi ternyata saat itu ada beberapa orang yang gak yakin kalau Tuhan benar-benar sudah mati dibunuh oleh Namrud. Akhirnya Namrud pun melakukan percobaannya yang kedua. Pada suatu hari dia mengumpulkan seluruh bala tentaranya di suatu tempat. Kemudian dengan aba-abanya mereka semua serempak melakukan gerakan menyerang. Bukannya berhasil membunuh Tuhan malahan waktu itu datang segerombolan nyamuk yang menyerang mereka. Ribuan nyamuk itu menggigit dan mengerumuni bala tentara Namrud hingga tentaranya banyak yang mati saat itu. dan ada seekor nyamuk yang berhasil masuk ke dalam kepala Namrud melalui salah satu lubang di tubuhnya. Dan dengan peristiwa itu Namrud menjadi sakit. Kepalanya selalu pusing dan karena suara nyamuk itu terdengar di dalam kepalanya dia mengalami kegelisahan berkepanjangan. Namrud pun memukul kepalanya berkali-kali. Nah setelah dipukul rasa sakit kepalanya pun hilang. Tapi tak berapa lama dari itu rasa sakitnya timbul lagi. Lalu pada suatu hari Namrud meminta seseorang untuk memukul kepalanya kuat-kuat. Dia berharap kalau kepalanya dipukul dengan kuat maka nyamuk yang bersarang di kepalanya akan mati. Tapi setelah dipukul bukannya nyamuk itu mati malahan Namrud yang mati. Konyol sekali teman-teman orang sepintar itu dan orang sehebat Namrud mati cuma karena seekor nyamuk. jadi itulah kisah ketika Raja Namrud menikahi ibu kandungnya sendiri. Semoga kisah ini bermanfaat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan yang benar datangnya dari Allah subhanahu wa ta'ala khilaf atau keliru itu datangnya dari saya pribadi sebagai manusia biasa. Sampai ketemu di kisah-kisah seru yang penuh makna selanjutnya saya akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh